Sementara itu, Pemirsa Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat Kibar, Seiful Bahri, menghimbau pemerintah untuk hati-hati mengelola stok beras nasional. Ia menilai harga beras akan sulit stabil karena panen baru akan terjadi April dan Mei mendatang. Setelah panen pun, stok beras terancam defisit bila tidak diatur secara ketat. Ini kan panen di bulan April dan bulan Mei. Dan ini pernyataan awal saya sejak beberapa bulan yang lalu ya, walaupun pemerintah termasuk Presiden Jokowi mengklaim Maret ini akan turun. Jadi benar bahwa yang namanya puncak panen itu adalah di bulan April dan bulan Mei. Itu kunci. Artinya apa? Kalau di bulan Maret ini masih tinggi, ya memang karena suplai gabah itu masih sangat kurang. Benar tadi disampaikan bahwa di Sumatera Utara sudah turun. Yang baru panen itu adalah di wilayah Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, ya kan? Sumatera Selatan. Tapi untuk di Jawa, kayak di Jawa Barat, itu semua nanti di bulan April dan sampai di bulan Mei. Jawa Timur ada panen, tapi tidak terlalu banyak. Jawa Tengah juga demikian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jawa Timur ada panasuk Presiden Jawa Barat, dan sampai 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 Terima kasih.